PEMBICARA 1 Gue udah kerja sama dia 15 tahun Dan gue sangat setia sama dia Eh sekarang, giliran dia bangkrut Dia gak mikirin pesawat kita Eh, kalo engga nih Mending kita habisin aja tuh orang Ah, gak usah banyak omong lu Dendam kita kebayar Sim Sim, makan sih Kenapa istrinya lu bunuh juga Lu pake otak dong kalo dia nonton lapor polisi gimana ya Ah, Sim, saya tanya ganggu gue Pergi Sekarang udah aman, Sim Mereka udah kita tinggal di hutan Jadi udah gak ada yang ganggu hidup kita lagi Jol, 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 Jol Tidak, saya tanya, Jol Mobilnya berhenti, saatnya kita kabur Bapak, Jol Seorang yang ku Jol 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 I ga택 koba Jol 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 aty Jol Melotot? Hei, emang kenapa kalo melotot? Mungkin pas matinya dia emang posisi lagi melotot. Sekarang mendingan kita buang mayatnya. Keburu orang ada yang ngeliat. Ayo buruan. Enak aja, mau dibawang sembarangan. Ntar kalo orang lewat, liat gimana ya? Waduh, iya juga ya. Yaudah, kalo gitu kita bungkus aja. Udah cepetan. Buruan. Udah, udah, udah. Udah buruan, cepetan. Yuk pergi yuk. Ayo, ayo. Sini. Gue yakin nih, setelah ini hantu mereka gak akan neror kita lagi. Ada mobil. Kita nebeng yuk. Bang, bang. Stop, 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 stop. Stop, stop. Bang, numpang, bang ya. Kita nyasar. Ayo berenik. Sekarang udah aman, Sim. Mereka udah kita tinggal di hutan. Iya. Jadi udah gak ada yang ganggu hidup kita lagi. Juh, 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 Juh. Fansi. Tidak, saya tanya, Juh. Juh, Tidak, saya tanya, Juh. Eh, bang, bang, bang. Sim, itu Sim. Jangan-jangan, saya tanya yang bales dendam, Sim. Jangan, bang. Jangan, bang. Jangan, bang. Bang, datang bang, kabur bang. Kabur, kabur. Sim, jangan-jangan itu hantu mereka. Juh, dulu. Eh, mobil yang mundur. Sim, saya tanya nih, Sim. Mobilnya berhenti saat itu kita kabur. Eh, bang, bang. Oh, Matutno. I, iya kan, ya. Mas, Mas, Pak Juh. Astaghfirullahaladzim, Mas. Innalillahi wa innalillahi wa roji'un. Innalillahi wa innalillahi wa roji'un. Bajar, Bajar. Selalu, selalu. Enak-enakan aja loh ya, Jomskin masih tidur loh ya. Ada warga minta uang iuran buat bayar layar tancap. Mana duitnya? Bu, dateng kemarau marah. Mabuk, lagi ga ada duit. Kanker, kanker, kantong kering, Bu. Eh, habis gajian dah. Eh. Pokoknya, kalo minggu depan lu ga bisa bayar, lu dicoret dari penghuni kampus ini. Tau ga lu? Bosen dengan janjian dulu. Eh, eh, Juh. Gua udah ngomong sama temen lu ya. Kalo minggu depan lu ga bisa bayar, lu berdua keluar dari sini. Eh, jangan gitu dong, Bu. Kita kan udah lama kontrak disini. Masa gara-gara ga bayar iuran warga jadi usir sih? Justru itu. Kalo jadi penghuni kontrakan itu harus aktif dengan kegiatan RT. Gimana sih? Udah ah, bosen. Nagi-nagi kalian mulu. Dasar gembel. Eh, Bu. Tunggu, Bu. Saya bukan gembel. Saya punya kerjaan sebagai supir. Nggak liat seragamnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Mas Juhl. Ada apa ini pagi-pagi kok ribut-ribut? Ini Mas Adam, saya bosan sama si Juhl dan Bang Kosim. Masa jadi penghuni kampung sini tidak mau bayar iuran RT? Saya kan sudah janji sama Pak RT. Harus lunas minggu ini. Baru seminggu, nunggaknya. Lagitulah saya janji kok minggu depan dibayar. Maaf nih, Mas Juhl. Kalau belum yakin uangnya akan terkumpul, jangan janji dulu. Janjikan hutang. Juhl, sorry ya. Gue baru-baru kesiangan. Waalaikumsalam. 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 Tiakin lu. Awas ya. Kalau minggu ini nggak lunas, Awas. Tuh, siadalang amat tipe tiju kali dulu ya. Astagrazim. Makasih Mas Adam ya. Untung ada Mas Adam. Kalau Mas Adam nggak dateng, Tuh, ibu-ibu ngece seminggu kali di sini. Sabar ya, Mas Juhl. Allah SWT Itu selalu melihat kita. Allah nggak tidur. Yang penting kita selalu ikhlas dan bersyukur menjalaninya. Ya Alhamdulillah Mas Juhl masih ada kerjaan. Masih banyak orang yang nggak punya pekerjaan. Iya sih, Mas Adam bener banget. Yaudah, saya berangkat dulu ya, Mas. Udah telat soalnya. Iya, Mas Juhl. Hati-hati. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, baca. Tuh, baca. Tuh, baca. Eh, ada apa nih? Rame-rame kayak gini. Tuh, lihat tuh, tulisannya. Tuh, baca tuh. Baca tuh. Bapak pabrik telah ditutup. Bangkrut. Bener, Pak. Iya, bapak-bapak tenang ya. Pabrik emang lagi bangkrut dan terpaksa harus ditutup. Mohon maaf, bapak-bapak. Ya, tapi soal pesangon bagaimana? Iya, nanti soal pesangon, bapak Hussein bakal urus secepatnya. Bapak-bapak tenang aja. Ya, sekarang bapak-bapak pulang ya. Yuk, pulang yuk. Wah, nggak bener nih. Ah, payah nih sapannya nih. Awas ya, bapak-bapak. Awas ya, gua nggak ada pesangon nih. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Iya, Pak Hussein. Kenapa, Pak? Oh, mau trate pabrik bapak? Kapan tuh, Pak? Hari ini? Oh, bisa-bisa, Pak? Iya, iya. Ditunggu ya, Pak. Saya siap-siap dulu. Oke. Assalamualaikum. Sahel? Ya. Ini, minum dulu. Makasih ya, Sayang. Iya. Tadi kamu ditelepon sama Pak Husin yang punya pabrik garmen ya? Iya, betul. Dia itu pabriknya minta aku fotoin. Oh, iya. Aku seneng sih kamu dapet job. Cuma... Cuma apa, Sayang? Kamu hati-hati ya. Aku punya firasan gak bagus. Virusat gimana nih? Ya pokoknya kamu hati-hati aja, Sayang. Yaudah. Ntar aku pasti hati-hati. Yaudah, kalau gitu aku pamit dulu ya. Iya. Jaga diri baik-baik sama ini calon bayi juga ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Jul, lu gak kakak kerja, Pe. Tumen masih dimari? Boro-boro kerja, Sim. Gua di PHK. Ternyata bukan karyawan pabrik doang yang di PHK. Supir juga di PHK. Nah, lu kan udah lama kerja sama dia, Jul. Bener banget, Sim. Gua udah kerja sama dia 15 tahun. Dan gua sangat setia sama dia. Waktu itu gua udah tawaran kerja, gua tolak. Karena gua setia banget sama dia. Gak nyangka gua diginiin. Emang bener-bener sialan tuh orang kaya itu. Emang sih dia baik sama gua. Gua udah utang, dibayarin. Waktu emak gua sakit, dibawa ke rumah sakit. Cuma gua gak nyangka, kenapa di PHK gua ya? Gua kan supir pribadinya. Yah, orang kaya emang kayak gitu, Jul. Kelakuannya. Mereka itu selalu lupa sama kita. Padahal kan yang buat mereka kaya itu kan kita. Tenaga kita nih, kagak pernah dihargin sama sekali. Kita ini kan orang susah, Jul. Jadi pesangun itu berarti banget buat kita. Betul, betul banget. Pesangun itu berarti buat hidup kita. Kontrakan belum bayar juga. Gua juga belum ngirim emak di kampung lagi. Terus gimana nih? Gimana caranya kita balis dendam? Iya. Kalo engga nih, mending kita habisin aja tuh orang. Bener juga. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mak. Jul. Lu Sim, liat anak gua gak si Daus? Kan kalo si Angari Bolong nih, biasanya kan ngetemnya di depan pabrik, Mak. Oh di pabrik? Iya, Mak. Depan pabrik, Mak. Buset deh. Tuh anaknya terlaluan banget. Bukannya dia jemurin dulu nih cucian. Wah. Dia tinggal dagang. Orang tua suruh ngerjain. Yaudah. Kalo gitu, pamit dulu ya. Iya, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi, Mak. Tadi, Mak. Iya. Pada kemana itu, karyawan? Kok pada belum keluar kenyari itu? Nanya gua. Lu tanya sama yang punya pabrik. Di loka nanya sama punya pabrik. Nah iya, nanya gua. Gua mana tau. Gua aja lagi nungguin. Yang biasanya rame. Lu sepi banget. Engjung juga dari tadi udah WhatsApp-Whatsapp loh. Langganan-langganan Engjung. Tapi belum ada yang baca. Nggak ada yang resep. Kemana semua ya? Jam-jam segini tuh biasanya karyawan tuh. Udah borong jamunya Engjung. Iya. Sebelah Engjung ini kan bestseller banget. Abang, ngapain di sini? Iya. Ngapainnya dagang lo gua bilang? Yang beli kagak ada, Buang. Lalu ngapain? Udah pada madang di sana di pabriknya. Lalu ngapain? Lah semenarik ngonjek. Iya. Orang udah pada punya motor sekarang. Ngapain gua ngonjek? Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam Pak RT. Kalian tuh ada apa sih? Suara-suara berisik aja. Hah? Ada apa? Ini Pak RT. Kita lagi nunggu karyawan keluar. Gini hari belum pada keluar nih. Tuh menang. Biasanya buat tangan hidungnya kelihatan. Mana ada pasnya. Bang. Ojek bang. Emangnya kalian nggak baca apa? Hah? Baca apaan? Itu pabrik udah bangkrut. Hah? Hah? Pak RT. Jangan gosip. Nggak bener loh. Jadi? Cak kapan? Iya. Jadi sebenernya gimana sih T? Pabrik ini kenapa? Iya. Nggak tahu. Pokoknya udah bangkrut aja gitu ya. Aduh. Jadi? Oh udah ada karyawannya ini. Nggak tuh si Kosim kemana ya Pak RT? Gimana ke TH? Itu kan si Jol sama si Kosim. Jol. Jol. Bo Sim. Ada apa ini? Ngapain kalian di sini? Nggak usah banyak omong lu. Dendam kita kebayar. Ayo Bapak. Ayo Bapak. Tolonglah. Kalian ngapain ini? Si. Pada istrinya sih. Si. Si. Gimana nih Si? Pukul kepala ya Si. Bapak bangun. Bapak bangun. Bapak bangun. Bapak bangun. Bapak bangun. Ya udah. Enggak mau hapisin aja. Jangan. Jangan. Si. Jangan apapain sayang. Tolong jangan apapain sayang. Saya punya banyak. Banyak emas sama. Ama uang. Jangan. Jangan. Cepetan ambil. Gimana nih? Tengokan aja. Kau dilapor polisi gimana Si. Ya udah tenang aja. Ini Bang. Ya Allah bangun. Bangun. Bapak bangun. Sim. 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 Bapak. Kenapa istrinya lu bunuh juga? Lu pakai otak doang. Kalau dia nanti lapor polisi gimana? Terus gimana sekarang dong? Udah udah. Kita singkirin aja mereka. Cepetan. Ayo. 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 Cepetan. Udah sekarang mendingahan kita makan. Gue lapar. Ya. Yang penting dendam kita udah terbalaskan. Nah tuh. Ada segitu kupet tuh. Toprak. Bang Naus nih. Toprak. Bang Naus. Eh. Sehat Bang. Sehat Bang Osim. Makanya dagang saya. Boleh. Makanya boleh dong bungkus ya. Dua porsi. Dua Bang. Pausin mana? Ini cuma mobilnya doang. Eh. Anu Bang. Tadi saya udah turunin dirumahnya. Nah. Saya ditugasin untuk nyuciin di mobil. Wah. Yesterday. Ini baru namanya anak buah teladan. Oh iya dong. Udah buruan Bang. Bikinin. Oke. Good morning. Gimana nih mayatnya? Kita mau buang kemana nih? Aduh Sim. Gue juga bingung. Mesti kita buang kemana nih mayatnya? Ya udah nih. Sekarang biarin lagi itu mayat di mobil. Kita pikirin deh. Iya nih. Belum juga kita kelar ngobrol ya. Gilat kalo saya mah. Oke. Berapa nih? Kasih duit. 20 ribu. Nah tuh. Yah. Makasih Bang ya. Ambilnya kembaliannya buat abang ya. Nah kayak Pausin. Orang juga baik. Bagus banget itu kalo kasih kembalian. Ya bentar-bentar. Saya pinggirin dulu. Hei Bang. Ya yesterday. Oke. Hei. Wedding list. Artinya hati-hati. Kok mau liatnya buru-buru amat ya. Hei. Hei. Pausin. Ngagetin aja nih ibu juga. Nyariin dulu sama Cosim ya. Baru aja on the way. Nuh. Oh no. Wis-beli ketobrak saya. Iya. Hei. Nah jadi bukan yang dari rumah. Kosong sama tatapannya ya. Adem mukanya. Kayak di sepayungin. Jangan-jangan. Ya kan. Yesterday dia melotot. Hei. 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 Kocim. Sona. Njul. No. Saya emang mau lewat dong. Dan yang ketobrak dibeli. Hei. Duh. Emang duit bapak. Amin marah begitu. Hei. 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 Ya deh saya. Kalo ga boleh lewat saya ketobrak lagi. Hei. Hei. Ini jangan ditahan dong. Hei. Saya mau ke jalan. Hei. 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 Kapa saya wajunya? Kalo didorong mula bapak mundur. Hei. 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 idi. 원ohan seinginkan sebenar ini malam ini. Udah kayak burung belakang. Kliatan cantik. Hah? Hah? Kenapa lu bang? Hei. Siahengembanget sih? B�canda. Aunit perpeto. Hii. Becanda kali. Hujuk busrak, bang daus, lacer kencung banget. Udah kayak ngejadi setan. Jangan ada rajia lagi. Rajia apaan? Rajia saat Bolpe. kepe kok bisa jadi tapi itu ilukan di kampung ada rajia hai 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 hai